Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Terutama pada saat akhir tahun, banjir op dan banjir akibat hujan deras kerap kali terjadi. Di kota Kuala Tungkal maupun di wilayah Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menanggapi hal ini, Bupati Anwar Sadat akan memfokuskan normalisasi sungai dan juga perbaikan drainase pada tahun 2022 mendatang sebagai salah satu upaya pencegahan banjir. Meski di tahun ini pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terus dicanangkan, namun sayangnya setiap tahunnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kerap terjadi banjir, baik itu banjir op maupun banjir akibat hujan deras. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan permasalahan tersebut akan segera diatasi. Menurutnya setiap tahunnya akan ada resiko bagi kabupaten yang dekat dengan air laut. Terjadi banjir op dirinya menjelaskan, pada tahun 2022 mendatang, pemerintah kabupaten telah menganggarkan normalisasi sungai maupun perbaikan drainase di kota Kuala Tungkal. Dirinya juga meminta kepada pihak desa yang ada di tiga kecamatan rawan banjir untuk proaktif ketika banjir tahunan, salah satunya dengan membantu perbaikan aliran anak sungai. Yang dua yang sudah kita lakukan, yang pertama kita menggerakkan seluruh desa-desa yang ada di tiga kecamatan, terutama senyerang, pengambuan, dan berbitam, yang setiap tahun banjir dipahan dari hujan dan pasang. Sehingga kita meminta kepada mereka desa-desa untuk memperbaiki sungai-sungai, anak-anak sungai yang kecil yang masuk, sehingga air itu walaupun masuk nanti sudah keluarnya. Lalu yang kedua, kita akan melakukan normalisasi sungai. Kita sudah menganggarkan normalisasi sungai 2022 ini, agar sungai-sungai kita yang ada di Tanjung Jawa Barat ini lebih dalam, lebih mendatangkan hingga permukaannya tidak sama dengan daratan. Harapan kita, kalaupun terjadi nanti banjir, maka airnya cepat keluar dan kembali. Karena terus terang saja, banjir yang kita alami ini tidak hanya di Tanjung Jawa Barat, hampir seluruh dunia, bahkan Malaysia pun kena banjir. Jadi dua hal yang ingin kita lakukan. Jadi pertama, memperbaiki anak sungai, yang kedua, kita normalisasi sungainya. Lebih lanjut, Anwar Sadat menambahkan, ada pun tiga kecamatan yang menjadi perhatian khusus ketika momen banjir tahunan terjadi, yakni kecamatan Senyarang, Pengabuan, dan Bram Itam. Normalisasi sungai dan perbaikan drainasi ini merupakan salah satu upaya dalam mengatasi banjir. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.